pokoknya jangan lupa berdoa karena syaitan iblis itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah dan aliran darah ini akan menjadi mandek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Syukur Alhamdulillah Pada pagi ini kita bisa bersilal berrohim kembali dalam keadaan sehat walafiat Mudah-mudahan hajian pagi ini diserbahi hidayah dari demikian Allah dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barakah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf ini sementara tidak pakai slide karena tadi malam barusan dari terawas dan belum sempat memindahkan ke laptop tapi ini saya bacakan pertanyaan dari jamaah jadi seputar korban masyiannya ada jamaah yang mau mengadakan iuran untuk korban misalnya sapi itu kan umumnya untuk tujuh orang tapi ini arisan yang dilakukan adalah anggotanya mencapai tujuh puluh orang setiap bulan iuran lima puluh ribuan nanti dalam satu tahun setelah ketemu jumlahnya dan dapat sapi dua kemudian dilot siapa nama yang keluar tahun itu maka korban tersebut akan diatasnamakan dia dan keluarganya bisa dipahami Pak Ibu ya Pak Rani jadi kulonjen dengan arisan yang jumlahnya mencapai tujuh puluh orang per orang tiap bulan lima puluh ribu dalam satu tahun nanti diperkirakan dapat dua ekor sapi setelah diundi siapapun nama yang keluar maka dua sapi tersebut diatasnamakan orang yang keluar dan keluarganya begitu seterusnya nah Bapak Ibu yang kamu hormati kemudian saya jawabnya begini arisan korban adalah sebuah akad yang dilakukan bersama-sama antara dua orang atau lebih untuk mengadakan korban komitmen peserta biasanya adalah mereka secara patungan seperti yang saya sampaikan tadi cuma yang menjadi persoalan adalah begini Bapak Ibu harga sapi itu tidak selalu sama dengan harga sapi yang sudah disembeleh di tahun sebelumnya bisa jadi tahun ini harga sapi adalah tiga juta tahun depan bisa jadi naik menjadi tiga juta setengah per orang kalau dibuat rata-rata tiga juta saja maka tiga kali tujuh jumlahnya berapa 21 juta nah bisa jadi harga sapi menjadi turun bisa jadi tahun berikutnya menjadi naik yang menjadi persoalan adalah jika jika harga sapi itu mengalami penurunan dari masing-masing orang tadi tiga juta kemudian ternyata tahun yang akan datang menjadi dua juta setengah berarti kekurangan itu apa namanya uang yang saya ulangi kalau harga sapi semula 21 juta kemudian turun menjadi taruhlah 18 atau 19 juta berarti corobong utang itu kurang berapa dua juta nah kalau ya hakikatnya tiang arisan kan utang pak jadi saya biar enak ngatik lo ini bapak ibu arisan itu kan hakikatnya kan utang kalau panjang dengan per orang namanya arisan tiga jutaan nanti di tahun yang sama mestinya harus mendapatkan uang yang sama ngerti maksud saya lo kok ternyata tahun berikutnya harga sapi bukan hanya 21 juta taruhlah misalnya 25 juta berarti orang yang tahun berikutnya hakikatnya dia mendapatkan tambahan 5 juta eh kok tiba-tiba sapi itu berkurang harganya menjadi 19 juta maka orang yang tahun ketiga hakikatnya dia kurang uangnya 2 juta pertanyaannya sopoh yang nambahin ya terus kemudian kalau harga sapi 25 juta itu kemudian menjadi tanggung jawab siapa tambahan uangnya ini uang arisannya juga tidak bertambah tetap tadi per bulan 50 ribu nah dari sini bapak ibu kalau akatnya adalah akat menerima uang kemudian dibelikan sapi maka inilah yang disebut dengan kalau itu ada tambahan dan ada kekurangan yang memang sudah diprediksikan sejak awal dan ini namanya tidak jelas akatnya maka tambahan hutang-hutang itu dihukum riba tidak boleh nah karena itu supaya tetap halal dan boleh bagaimana caranya nah jadi kalau memang ada arisan untuk korban dan kita sudah memprediksikan bahwa fluktuasi naik turunnya sapi ini ditentukan dengan masa dan zaman ya maka sebaiknya akat menerima arisan bukan berupa uang tapi berupa hewan korban atau bendanya sehingga kalau sudah urunan 50 ribu per bulan berapapun dapatnya ya iku ditukono sapi sa o leh berarti kemungkinannya ini sapi murah oleh luweh gede ini sapi ini mundah berarti uang itu oleh sapi luweh ngerti maksud saya nah kalau sudah demikian maka tidak ada yang wajib untuk nomboi dan tidak ada yang berhak menerima apa adanya itu makanya akat itu menentukan keabsahan dalam proses bermuamalah dalam proses akat apapun Bapak Ibu yang kamu hormati makanya pernah saya terangkan jual beli barang najis itu haram hukumnya tapi ketika barang najis ini bermanfaat nah ini kemudian ulama berbeda pendapat ya contoh pernah saya contohkan pupuk kandang itu kan bisa bermanfaat untuk apa Bapak Ibu untuk pupuk ya sehingga banyak orang yang merawat bunga di rumah itu hampir semuanya dikasih pupuk kandang yang kantongan itu disini anunya itu jelas najis kalau akatnya adalah menjual barang najis maka jelas haram jual belinya tidak sah yang beli juga dosa yang menjual apalagi memakan barang najisnya hasil penjualannya nah karena itulah imam syafi'i menyatakan supaya ini halal disebut dengan bayul atok akatnya dirubah akatnya apa saling memberi tapi tidak menjual dan membeli jadi saling memberi bukan jual beli nah kalau saling memberi berarti bisa ikhlasi kira-kira mungkin nah karena tidak mungkin ini yang yang kedua menurut imam Hanafi niatnya bukan menjual barangnya tapi menjual manfaatnya selama barang itu bisa dimanfaatkan maka niatnya harus menjual manfaat bukan menjual barangnya nah inilah Bapak Ibu yang kami hormati perubahan akat ya dan niat di dalam proses bermuamalah ini menentukan keabsahan dari muamalah itu sendiri karena itu saya tegaskan di sini kalau akatnya menerima uang dan harga sapi itu adalah naik turun kalau ada kekurangannya dari pembelian sapi siapa yang nambah adakah diantara anggota itu kemudian oh karena harga sapi sekarang 25 juta dari 50 ribu kemudian ditambah menjadi 75 yang mesti jawab tahun kemarin 50 cukup kok kan kalau ternyata sapi ini asalnya 27 juta turun menjadi 19 juta berarti yang terima badir juta itu bermasalah karena itu dalam konteks ini yang enak yang fleksibel berapapun uang yang diterima dari jumlah arisan 70 orang kok tiap bulan 50 ribu berapapun dapatnya dan berapapun harga sapi itulah yang harus disepakati jadi kesepakatannya bukan menerima uang akadnya adalah yang penting oleh sapi nah itu bapak ibu yang gak berhormati sebelum kita lanjutkan ke persoalan lain mungkin bapak ibu ada yang sudah siap tanya monggo ini berbahaya dari minggu kemarin iya ini mengenai waktu waktu suhu waktu suhu oke jadi ketika mancing suhu apakah langsung diboleh suhu atau menunggu berapa menit kemudian batas utamanya waktu suhu iya jadi bapak ibu yang berhormati waktu syuruh itu adalah waktu setelah bukan bersamaan kalau bersamaan masih belum boleh waktu setelah matahari terbit ya setelah tampak sempurna kita disunahkan untuk sholat sunat ishroh tapi tidak semua orang dianjurkan dan diperbolehkan untuk sholat suruh ini karena ada sejarah dan kaitannya dengan sholat subuh kan hadisnya barang siapa yang sholat subuh kemudian berpikir dan belum bangkit dari tempat duduknya seperti kita ini kemudian begitu nanti matahari sudah terbit dengan sempurna kita disunahkan sholat sunat dua rekaat namanya sholat sunat ishroh maka pahalanya kata nabi sama dengan sama dengan umroh nah ini kita kalau kemudian beranjak misalnya ke kamar mandi wudhu toilet itu masih diperbolehkan karena ada wudhu misalnya batalkan tapi kalau tidak ada kegiatan itu kaitannya dengan kontinuitas zikir kita maka itu tidak termasuk kalau kita berbicara tek hadis ini nah meskipun kita dalam kondisi tidak berdikir karena kita dalam kondisi majelis ilmu seperti ini maka itu muncul bagian dari isrok nanti nah karena ada sebuah hadis dimana Rasulullah SAW wa'idha maratum biriaudil jannati farta'u kalau kalian semua wahai sahabatku jalan-jalan melewati taman surga maka makan dan minumlah hidangan di dalamnya sepuasnya Rasulullah posisi masih tel-amam dunya tiba tidak berdakwa singkat tersingatan sepontan para sahabat lacing bertanya kolu wa maria buljannati ya Rasulullah apa yang panjangan maksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah kolah khilakun zikri wafiri wayatin ukhrum wajali sulh'il yang dimaksud taman surga adalah majelis majelis rikir dan juga majelis ilmu jadi makanya kita setiap kali panjang ada kajian dan belum beranjak dari tempat ini nanti semuanya disunahkan sholat sunat ishroh setelah matahari terbit nah bapak ibu hadis ini sama dengan hadis yang tertulis di pintu gerbang rawdo Rasulullah dawung mabayna baiti wa mimbari rawdo min riabil jannah antara rumahku ini yang sekarang tempat makamnya Rasulullah bersama Syedina Abba dan Umar dan mimbarku tempat berkhutbah adalah merupakan salah satu taman surganya yang dikenal dengan sebutan naboh rawdo dan rawdo itu satu-satunya di dunia cuma satu dimana bapak ibu di madinah di masjid nabawi wah ini tempat mustajabah ini seluruh jamah haji umroh pasti berubut kepingin masuk di dalam jadi rawdo ini adalah tempat mustajabah nah kulon jenengan yang sekarang tidak sempat atau belum ditakdirkan untuk bisa berangkat haji atau umroh maka rawdo kita adalah datang ke majelis ilmu dan majelis-majelis zikir mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi sampai nanti diruduhnya Allah di surga nanti Allah karena itu subhanallah ini luar biasa bapak takmir selalu memfasilitasi pandangan semua tadi ustadz skandar mengumumkan jumat malam satu yang akan datang ada zikir dan muhasabah bersama maka majelis zikir itu majelis ilmu adat usia dari provaliasis itu adalah merupakan taman surga kita semua dan ini ada dua pertanyaan di belakang jadi awalnya apa ya memang untuk sholat isyrak yang penting sudah matahari tebit sempurna dan ada waktunya ini ya supaya kuliah hati-hati apakah langsung sholat ya ditunggu menit laku ya ditunggu 2-3 menit lah ibu biar mataharinya sempurna untuk terbitnya assalamualaikum wa'alaikum 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 Anas itu disebutkan Ternyata Secara garis besar Di dalam surat Anas ini Disebutkan Ada syetan Yang suka menggoda Jadi semua orang Yang suka menggoda Itu disebut Syetan Cuma syetan itu ada dua jenis Ada bongso halus Yang di dalam surat Anas disebut golongan Jin Dan ada yang bongso Manusia Jadi Syetan itu adalah sifat Buruk Yang dimiliki Oleh siapapun Baik dari golongan Jin maupun manusia Yang suka menggoda Dan menghalang-halangi Untuk melakukan kebajikan Itu disebutannya adalah Syetan Nah Cuma Dari jenis golongan Yang tidak bisa terlihat Itu Allah Menyebutkan Nenek Muyangnya Namanya Iblis Itu syetan lanang Nenek syetan wadok Namanya Iblis Iblis Ini ya Memang Allah menyebutkan Iblis Nah Yang Tampak Kita semua ini Berpotensi Siapapun Yang suka Menghalangi Orang Untuk melakukan Kebajikan Itu juga disebut Syetan Nah Karena itu Di dalam rangka Menghadapi Syetan Yang Termasuk golongan Iblis Dan kawan-kawan Jadi Sebenarnya Iblis itu kan Makhluk yang paling taat Bapak Ibu Ribuan tahun Semenjak Dia diciptakan Itu adalah Makhluk yang taat Bersujud kepada Allah Hanya satu Kesalahannya Ketika Allah Mengutus Iblis Untuk apa Sujud kepada Nabi Adam Dia menolak Dengan mengatakan Kholaktani Minari Wah Kholaktahu Minti Ya Allah Mengapun Bahasanya Surabaya Ini Gak sudi Apa ini Lu Kulon Dia akan Diciptakan Dari api Yang bersih Suci Lah Kok Dikong Sujud Ini Yang Diciptakan Dari Tanah Lumpur Kotor Wah Jari Khusus Ya Allah Baik Kalau begitu Kamu akan Saya Laknati Sampai Nanti Di hari Kiamat Baik Ya Allah Cuma Kulon Satu Izinkan Saya Beri umur Panjang Sampai Nanti Datangnya Kiamat Dan Izinkan Saya Untuk Menggoda Anak Adam Dan Cucunya Jari Jari Khusus Allah Silahkan Kecuali Hamba Allah Yang Tidak Bisa Dikuda Syaitan Dan Iblis Adalah Orang Orang Yang Berhadir Ikhlas Bahkan Saya Heboh Gara Gara Ustadz Ditangkap Polisi Na'udhubillah Na'udhubillah Mindali Tapi Sekarang Tidak Jadi Dicabut Izinkan Pak Ini Dipikir Ya Bener Masuk Yang salah Yang Tapi Yang Menerima Korbannya Kabe Misalnya Kulonjen Anak Laku Nyolok Masuk Bapak Ibu Kabe Jadi Biarlah Pendidikan Berjalan Sing Salah Ya Dibeng Ya Kan Ngonten Nah Jadi Akhirnya Kemudian Izin Jangan Ngipir Tani Nah Artinya Walaupun Seorang Ustadz Hana Ikiyai Berpotensi Untuk Dikuda Makanya Dalam Al-Quran Istrinya Nabi Nuh Nabi Lut Yang Dekat Dengan Sinyal Seorang Nabi Dan Rasul Dan Bahkan Putranya Nabi Nuh Malah Menjadi Golongan Yang Ikut Di Dalam Rombongannya Iblis Dan Syetan Nah Yang kedua Bapak Ibu Yang kamu Hormati Syetan Itu Iblis Kata Rasulullah Masuk Kedalam Tubuh Manusia Itu Melalui Aliran Darah Nah Dan Aliran Darah Itu Akan Berhenti Sehingga Tidak Bisa Ditembus Setan Manakala Hamba Itu Orang Yang Memperbanyak Zikir Ya Ya Ayuhal Lathina Aman Zikir Allah Zikir Kat Ketir Wasab Bihuhu Bukrat Waa Silat Karena Itu Bapak Bapak Yang Bapak 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 Rasulullah Jangan Lupa Minimal Diawali Dengan Menyebut Asma Allah Dan Diakhiri Dengan Alhamdulillah Makanya Di dalam Riwayat Ketika Kita Makan Tidak Membaca Bismillah Maka Ikut Akan Bersama Kita Ketika Kita Melakukan Hubungan Suami Istri Tidak Berlindung Kepada Allah Dengan Doa A'udhu Billah Minimal Atau Doa Allah Majan Nib Nasyayton Wa Jannibi Syayton Nama Rozak Tanah Maka Syaitan Akan Ikut Melakukan Hubungan Suami Istri Dengan Kita Makanya Bisa Jadi Anak Angal Dituturi Wani Karob Bapak Dan Jadi Anak Yang Kadang Kadang Sampai Membunuh Orang Tuanya Itu Bisa Jadi Adalah Kesalahan Kita Saat Melakukan Hubungan Tidak Berlindung Kepada Allah Nah Itu Bapak Ibu Nah Bahkan Itu Kalau Kita Misalnya Pas Kondisi Puncak Itu Doanya Begini Allah Jika Airman Yang Saya Keluarkan Ini Kelak Engkau Takhtirkan Menjadi Anak Jadikan Anak Anak Keturunan Yang Berkualitas Dan Anak Yang Soleh Nah Setelah Selesai Sekedar Pelancing Ya Miniman Alhamdulillah Tapi Kalau Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Aladzi Kholak Minal Ma'i Bashar Faja'al Lahu Nasab Wasyro Wakana Rabbuka Kotir Kalau Apa Kalau Tidak Tidak Kalau Tidak Bisa Ya Tidak Jawa Ya Allah Berlindung Pada Panjenengan Allah Bati Meng An Al Fadih Kham Pokoknya Jangan Lupa Berdoa Karena Syaitan Iblis Itu Akan Masuk Kedalam Tubuh Kita Melalui Aliran Darah Dan Aliran Darah Ini Akan Menjadi Manegek Sehingga Tidak Bisa Ditembus Selesai Kalau Kita Banyak Berlikir Kepada Allah Maka Orang Stres Orang Gampang Ketempelan Itu Kalau Kemudian Ngelamun Kemudian Sampai Tidak Tidak Fokus Itu Gampang Kesurupan Gampang Nonton Ya Oleh Karena Itu Dengan Memperbanyak Bikir Insya Allah Kita Akan Dihindarkan Oleh Allah Dari Kudaan Syaitan Yang Terkutu Masya Makanya Imam Ghazali Mengajarkan Nanti Kapan Kapan Kita Jadi Ketika Mau Mudu Saja Bukan Hanya Sholat Doanya Rabbi 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 Ayyak Duru Ya Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Kudaan Syaitan Dan Aku Berlindung Kepadamu Jangan Sampai Syaitan Hadir Kembali Mengodaku Nah Ketika Berkumur Berkumur Ini Ternyata Ada Doanya Bapak Ibu Allahumma Inni Ala Kiro Ati Tilawati Wakaf Rodin Dikri Ya Allah Lesan Yang Saya Bersihkan Dengan Air Kumur Ini Jadikan Lesan Yang Suka Membaca Kitab Dan Memperbanyak Dikir Kepadamu Nah Ketika Kemudian Menghirup Hidung Dengan Air Mengistinsyak Namanya Itu Kemudian Begin Allahumma Arrikhini Ro'i Hadar Jannah Ya Allah Semoga Hidung Yang Sekarang Saya Bersihkan Dengan Air Ini Adalah Hidung Yang Kau Izinkan Untuk Mencium Bau Surgamu Dan Jangan Sampai Mencium Bau Neraka Nah Kemudian Ketika Itu Membasuh Wajah Ya Allah Allahumma Bayit Wajhi Binurika Kamata Tabiyabu Wajah Awliya Ya Allah Sinarilah Putihkanlah Wajahku ini Sebagaimana Engkau Memutihkan Memberikan Cahaya Sinar Kepada Wajah Wajah Para Kekasimu Walatusawwid Wajhi Kamatusawwidu Wajha A'da'ika Janganlah Kau Menjadikan Hitam Wajahku Ini Sebagaimana Engkau Menghitamkan Wajah Wajah Musuh Coba Luar biasa Ya Dan itu Seterusnya Sampai Kemudian Ketika kita Membasuh kaki Karena kita Nanti akan Menempati Jembatan Suratul Mustaqim Untuk menentukan Apakah kita Sampai Di surga Atau neraka Itu kemudian Imam Ghazali Ini kan doa-doa Yang diajarkan Rasulullah Doanya begini Ya Allah Allah Masabit Qodami Ala suratikal Mustaqim Jangan sampai Kakiku ini Menjadi kaki Yang terpeleset Jatuh Kedalam Jurang Abin Raka Kokohkanlah Sehingga Nanti Sampai Selamat Sampai Ke surga Subhanallah Ini luar biasa Ini luar biasa Ini luar biasa Ini luar biasa Pas basuh Kalau yang Unten Kalau yang Lali Kadang-kadang Kalau yang Lingi Mereka Ngaji Ini Ini secara Teori Gampang Tapi Kalau Nggak Dikulinakan Apa Dikulinakan Ya Dibiasakan Masya Allah Kita Gampang Dikir Kadang-kadang Naik sepeda Montor Keluar rumah Kesini Itu akan Lali Dengan semua Ketika keluar rumah Baca doanya Bismillah Ada yang Punya Kendaraan Semua Ini Ketika Naik kendaraan Apakah Baca Doanya Subhanallah Halo Halo Aku Dewi Boiling Malalia Mendung Aku bisa Lihat Masya Allah Bapak Ibu Karena Itulah Sebenarnya Ini Adalah Tidak Hanya Di Dalam Solat Tapi Kita Mencoba Untuk Mengaplis Solat Dik Penuh Dengan Dikir Ini Mulai Dari Setiap Gerakan Kita Kalau Ketika Kita Solat Setiap Gerakan Dan Perubahan Ada Doa Maka Setiap Gerakan Yang Kita Lakukan Apapun Jangan Lupa Menyertakan Allah Di Dalamnya Insya Allah Kalau Bisa Luar Biasa Karena Itu Ada Satu Amalan Yang Luar Biasa Supaya Selalu Dijaga Malikat Rasulullah Bila Kepada Para Sahabat Hal Adulukum Alama Yam Kullahu Bil Khotoya Watur Fa'ub Hid 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 Maukah Kalian Saya Tunjukkan Satu Amalan Sopo Allah Memberikan Dua Kis Apa Itu Pertama Yam Hak Allahu Bil Khotoya Allah Akan Membersihkan Dan Mengampuni Dosa Dosa Kita Yang Kedua Wat Allah As 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 Bihul Wudhu Fissabar Sempurnakan Wudhu Kalian Meskipun Cuaca Dalam Keadaan Dingin Wah Ini Bapak Ibu Jadi Wudhu Itu Setiap Tetes Dari Air Yang Kita Basuh Kedalam Anggota Tubuh Kita Maka Bersamaan Dengan Tetesan Air Yang Terakhir Maka Dosa Dosa Kita Akan Diampuni Oleh Allah Jadi Menurut Kalau Kita Lakukan Tahjah Yogyakarta Yang Kadang Mata Kedua 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 Lali Lelir Pipis Langsung Pipis Dising Yang Langsung Budal Langsung Berangkat Makan Rodok Telat Masya Allah Ya Kita Hilang Ini Kukul Insya Allah Jangan Botan Botan Bento Masya 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 Nah Mungkin Dersikurannya Juga Tidak Isi Komah Maka Bisa Diganti Dengan Saket Ditambah Disubal Disulam Dengan Berbunuh Ya Di Dalam Kitab Tambul Ghafil Ada Satu Riwayat Kajian Nabi Dawa Barang Siapa Yang Ketika Tidur Punya Wudhu Maka Semalam Suntuk Ada Seorang Malaikat Yang Menjaganya Yang Berada Di Sampingnya Dan Malaikat Ini Selalu Berdoa Pada Allah Begini Allah Makhfir Li'abdika Li'annahu Bata Allah Ampunilah Hambamu Yang Sekarang Tidur Dalam Keadaan Suci Punya Wudhu Andai Kata Kulang Jendengan Mboten Sempat Bangun Maka Kita Sudah Diwakili Oleh Malaika Ya Allah Luar Biasa Makanya Banyak Keajaiban Ngapun Ini Sekedar Wah Amat Ini Mata Bikapak Katis Ya Allah Kulang Ini Kan Mboten Bayang Akhir Sudah Di Profesor Dilalah Setia Kalian Bhusus Sudah Tahun Berapa Satpam Uwin Sunan Ampel Ben Ketemu Kulang Assalamualaikum Prof Wah Nggak Ngerti Ini Al-Gurung Profesor Tapi Mboten Kulang Ngom Nggak Nggak Ngerti Dungan Mandi Amin Setiap Kali pulang Jam Apat Mantuk Assalamualaikum Prof Loh Prof Bendin Aku Akhir Kulang Ngomong Kulang Besok Profesor Temenan Aku Nadar Untang Pertama Kali Yang Kedua Akan Kekasih Hadiyah Begitu Temenan Langsung Panggil Apa Kulang Dipanggil Pak Jazil Sampai Akhir Dari Profesor Temenan Aku Ngomong Kau akan Mendapatkan Hal yang Sama Coba Karena itu Jangan Sekali-kali Mangkel Mangkel Lewong Jangan Pernah Mendoakan Jelek Karena Hakikatnya Doa itu Adalah Kepada 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 Dewi Karena Diamini Oleh Malaikat Nah Kembali Kepada Persoalan Wudhu Bapak Ibu Yang Kamu Hormati Kalau Kulang Jenengan Bisa Melakukan Wudhu Dalam Kondisi Tidak Hanya Sekedar Waktu Sholat Maka Kita Akan Dijaga Malaikat Dan Dosa-dosa Kita Akan Diampuni Allah Dan Akan Diangkat Rajatnya Oleh Allah Karena Itu Pernah Setiap Kali Habis Wudhu Batal Wudhu Dan Ditambah Setiap Kali Punya Wudhu Dia Selalu Sholat Sunnah Dua Rakaat Ketika Rasulullah Mi'raj Naik Langit Ketujuh Eh Tiba-tiba Diperdengarkan Oleh Allah Terumpahnya Sudah Mendahuli Di Surga Kira-kira Sahabat Siapa Bila Rasulullah Penasaran Wong-wangi Burung Mati Kok Sandali Begitu Habis Kemudian Ditanya Eh Bila Kamu Tadi Malam Aku Dipertunjukkan Diperdengarkan Oleh Allah Suara Terumpah Bila Ini Tukang Adhan Kanjeng Nabi Jadi Mungkin Sebelum Adhan Dimulai Rasulullah Kepireng Mumpah Mimbari Rasulullah Rumah Nya Kan Dekat Sekali Sek 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 Mesti Bila Teman dua reka, nah pertanyaan ini ke sholat no, apa bapak ibu nah ada yang mengatakan ini sholat sunat mutlak, ini sholat sunat mutlak berarti setiap kulaukan jenengan gak ada wudhu, siang malam, kapan pun dimanapun, niat ingatan usali sunatan lillahi ya Allah saya sholat sunat dua reka ini adalah semata-mata mengharapkan kita, bukan apa yang jenengan ya Allah pun, terserah panjenengan nah yang kedua karena dilakukan setiap kali punya wudhu, namanya sholat sunat ada yang menyebut sunat sunat wudhu, ada yang menyebut sholat sunat syukril wudhu, mensyukuri karena punya wudhu, nah kalau kita pakai yang ini, niatnya begini, usali sunatan li syukril wudhu lillahi ta'ala jadi insya Allah kulau jenengan akan dihindarkan dari godaan syaitan karena kita selalu punya yang wudhu, dan akan dijaga oleh malaika halo, apa kabar? apa kabar? bu, masalah syaitan bu, mau apa yang belakang? oh, ternyata oke, ini apa kabar oke, biar kedengaran semua bu, nama lemik atas berbahaya oke, ini melalui berbahaya kalau ternyata misalnya kalau di rumah terus apakah boleh misalnya habis kalau oke, tapi kalau di rumah Oke jadi selama Jadi Bapak Ibu Ini memang Ada kaitannya dengan Kelanjutan pikir kita kepada Allah Supaya tidak terputus sampai Sholat sunat Isroq datang Kalau sudah sampai ngodok banyu Sampai ngodok Wedang Bapak Terus lunggo mana Itu ternyata sudah terputus Makanya tadi saya sampaikan Kalau Yang diperbulikan beranjak Dari tempat duduk itu Adalah karena memang ada ulur Misalnya begitu Nunggu Nunggu Ngegek misalnya Masa itu betah Bisa ngebrok Bahaya Nah dalam konteks ini Boleh keluar Untuk membuang air besar Dan kembali duduk Melanjutkan pikirnya Sampai datang Itu berarti memang ada Ulur Atau memang batal Terus ulur lagi Dilanjutkan duduk Tapi kalau ada putu ini Nangis Nah ini maka Gendong putu Kemudian Ngewek no susu Itu tidak termasuk Nah cuma yang menjadi persoalan Karena itu ibadah sunnah Manakah adalah cucu Nek Jalan-jalan Nangis Apakah Panjenengan Akan selalu Wah Ini Gudo Aku Wiskai Gudoan Apakah Panjenengan akan terus Melanjutkan Dalam rangka Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan mengabaikan Panggilan cucu Ternyata Tidak seperti itu Bapak Ibu yang kamu hormati Dalam kitab Al-Khikam Syekh Ibn Ata'illah Mengatakan begini Irodha dukat tajri Ma'a'i qomatillaha Ma'a'i qomatillaha Iyaka Ma'a'i qomatillahi Iyaka Fil asbab Minal Minasyahwatil khofiyyah Kehendakmu Keinginanmu Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Wiskai Ngerikan Opo-po Apapun Tapi sementara Engkau masih berada Di dalam Makom asbab Masih ada komunikasi Dengan punya tanggung jawab Dengan yang lainnya Keinginanmu Untuk ibadah itu Itu hakikatnya adalah Syahwat Gudaan syaitan Yang tersembunyi Mengapa? Karena sampai masih punya Tanggung jawab Masih punya cucu Masih yang perlu Juga dibahagiakan Jangan dikira Yang terkait dengan Ngewek no Susu Putune Nyeneng no Cucune Itu bukan bagian dari ibadah Itu ibadah yang besar Bahalanya Karena itu Ketika panjangan dari Kur'an Kemudian ketika Dengan sholat sunnat Zikir Kok kemudian Bucune Njaluk Gewek no Teh Atau Njaluk Digewek Jokuk no Apa Atau Cucune nangis Minta jalan-jalan Maka Panjangan Harus Mendahulukan Kepentingan ini Ini Justru Harus Diutamakan Sebab Kalau panjangan Tetap Mempertahankan ini Dengan mengabaikan ini Akhirnya mereka Kecewa Kepada jenengan Itu adalah Merupakan Gudaan Setan yang Tersembunyi Karpi panjangan Oleh Kepengen Ganjaran Akeh Tapi Mengabaikan Ganjaran Yang Lue Gede Makanya Kanjangan Nabi ini Sampai Dawa Ngetan Bapak Ibu Satu dirham Amun Fakta Fisabilillah Satu dirham Yang kau Infakan Di jalan Allah Satu dirham Yang kau Sodakan Kepada Fukorok Dan masakin Dan satu dirham Yang kau Berikan Kepada Keluargamu Maka Yang lebih Utama Dan lebih Mulia Serta Lebih besar Pahalanya Adalah Kau Berikan Kepada Keluargamu Karena itu Sodako Infak Dan lain Sebagainya Memberikan Hadiah Kepada Orang Lain Tapi Kalau Keluarganya Masih Membutuhkan Jangan Sekali-kali Mendahulukan Orang Lain Karena itu Kalau ada Pertanyaan Bagaimana Zakat Fitra Zakat Mal Diberikan Kepada Saudara Kandung Yang memang Diluar tanggung jawabnya Dan dalam Kondimiskin Maka itu Lebih utama Daripada Tetangga Yang sama-sama Miskin Yang tidak ada Hubungan darah Karena Yang pertama Harus didahulukan Adalah Orang yang Lebih dekat Dengan Kita Karena Karena itu Allah Menyebutkan Wa'atidhal Kurba Hakkohu Wal Miski Tunaikan Berikan Kepada Kerabat Yang terdekat Dulu Baru Kepada Wal Miskin Orang Miskin Yang di luar Kerabat Nah Satu Jadi Panjenengar Selama Tidak ada Kegiatan-kegiatan Yang di luar itu Ditinggalkan Sajalah Lebih baik Menuju Tapi Selama Itu ada Kegiatan yang Memang Uzur Dan kemudian Duduk kembali Boleh Nah Waktu yang Paling Afdol tadi Misalnya Tadi jam 4.22 Manjingnya Kalau ini Israqnya Jam berapa Sekarang ini Bapak Ibu 5.42 Sekarang 5 4 Kurang berapa Menit Nah Itu apakah Boleh langsung Nah Memang Kalau Jam itu Kadang-kadang Ngetelekan Ono Yang kelebihan Ono Yang kurang Nah Koyok pulang Jendengan Itu kadang-kadang Kan Ngelok Ten Penentuan Jadwal Waktu sholat Itu ternyata Beda-beda Ada yang Kurang 2 menit Ada yang Lebih 1-2 Menit Dalam Ngetel Neniki Ya Maka Lebih Awdolnya Kalau Ini kulunjirkan Raku-raku Ditambah 2 Atau 3 Menit Atau 1 Menit Ya Itu untuk Menyempurnakan Derajat Matahari Supaya Kelihatan Bulat Dan Sempurna Not Not Botong Tambahan Kata Botong Nopo Nopo Oh boleh Boleh Kan itu Masih dalam Posisi Di Masih Boleh Ya Mundur Kebelakang Koyok Kita Tadi Semuanya Di Depan Akhirnya Bergeser Sebab Disini Kan Buat Matip Kalik Oke Oke Nah Kalau Pindahnya Makan Dulu Tidak Termasuk Ya Waalaikum 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 Assalam Tambahan Tikir Pagi Tikir Sore Oh Iya Betul Betul Jadi Begini Bu Yang Disebut Pagi Itu Kan Mulai Dari Terbitnya Fajar Sore Terbenam Karena Itu Batasan Puasa Adalah Mulai Allah Wakbar Tapi Sepuluh Menit Sebelumnya Hati-hati Namanya Disebut Imzak Apa Artinya Menahan Ojo Sampai Paswayai Poso Ngemut Panganan Gurung Sampai Ditelan Nah Kalau Ditelan Berarti Puasanya Batal Karena Itu Ada Istilah Tarhim Imzak Sallallahu Assalamuala Jedak Ini Panjen Pas Ngelelir Waktu Segera Cepat Cepat Makan Karena Itu Disaat Itu Usahakan Cepat Berhenti Sambil Menunggu Waktu Pagi Nah Sehingga Ketika Ada Laylat Tulkadar Ayatnya Adalah Hatta Matla'il Fajar Di Waktu Malaikat Turun Ke Bumi Dan Ketika Sudah Matla'il Fajar Itu Sudah Selesai Malaikat Naik Ke Atas Lagi Nah Ini Artinya Bahwa Yang disebut Pagi Batasnya Adalah Mulai Terbitnya Fajar Kapan Itu Ya Ketika Adhan Subuh Dan Ketika Mulai Malam Adalah Terbenam Matah Hari Nah Bawanya Sebenarnya Dikir Pakir Tapi Yang Saya Hapal Dan Saya Amalkan Begini Barang Siapa Yang Berdoa Ini Tiga Kali Maka Tidak Ada Satupun Makhluk Allah Baik Di Langit Maupun Di Bumi Mampu Menggudanya Itu Apa Bismillah Ladi Layawuruh Ma'asmihi Syai'un Bil'audhi Wala Fissamai Wawas Zamblan Ayat dibaca Dua Kali Lagi Bismillah Ladi Layawuruh Ma'asmihi Syai'un Bil'audhi Wala Fissamai Wawas Zamblan Alif Bismillah Ladi Layawuruh Ma'asmihi Syai'un Bil'audhi Wala Fissamai Wawas Zamblan Alif Kemudian Ada Hadis Barang Siapa Yang Membaca Sayyidul Istighfar Dengan Penuh Keyakinan Di hati Kalau Dia Pagi Hari Dibaca Dan Kemudian Sore Hari Ditaktirkan Mati Maka Matinya Dijamin Khusnul Khotimah Barang Siapa Yang Membaca Sayyidul Istighfar Sore Hari Dan Kemudian Di pagi Hari Tiba Tiba Dia Ditaktirkan Meninggal Ili Allah Maka Matinya Dijamin Khusnul Khotimah Bagaimana Sayyidul Istighfar Allahumma Allahumma Anta Rabbi Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Ilaha Anta Khulaktani Wa Ana Abduka Wa Ana Ala Adika Wa Wa Adika Mas Tata Atu A'udhubika Min Sharyma Sonatum Abu Hulaka Bin Nirmatika Ala Ya Wa Abu Bi Zambi Ba Fafir Li Fa Inna Hu La Ya Firu Dhu Nuba La Ya Firu Dhu Nuba Ila Ila Anta Barang siapa yang baca pagi hari dengan penuh peryakinan dan kemudian sore harinya ditaktirkan meninggal maka kata Nabi matinya khusnul Khortiman Ya Oke Ibu Tentu Mau Tentu 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 H entrada Ya Wah Bagus ini ya Hater Hater Satu riwayat kepada Ibu Barang siapa Yang mendengar hadan tidak dijawab Maka Dia nanti kalau mau meninggal lidahnya akan menjadi keludi Tentu Kaku Sehingga ketika di talqe diajari untuk berdikir Allah, itu kadang-kadang sulit Kenapa? Karena diantaranya Kalau ada adhan tidak dijawab Makanya seringkali Kalau ada rapat, ada pengajian Ada acara yang pas kemudian mendengar adhan Semuanya berhenti terlebih dahulu Untuk mendengar dan menjawab Bukan hanya mendengar Mendengar dan menjawab Nah sekarang pertanyaannya Adhan mendengar dan berwarangan Ya dijawab salah satu saja Yang panjenengan bisa mengikuti Kalau disini Miki tidak jelas Walaupun dekat Ada yang jauh jelas Tapi penguantar Maka boleh memilih Jawab sing dekat maupun sing Umpa mau dilanjutkan Kalau guru mari Wismari Kini ngambung Ya dijawab mana Mbak Ternapa-Napa Oh mari ada adhan sebelah mana Dijawab mana Terus sampai Mbak Ternapa-Napa Tapi yang Jadi ini sunnah Tidak wajib Tapi Sebaiknya Dijawab Ini sunnah Menjawab adhan Bukan wajib Amun Batas akhir syuruk Jadi batasnya waktu duha Ya Karena syuruk itu belum duha Karena itu waktu syuruk Hanya sholat isyuruk saja Belum manjeng waktu duha Waktu duha itu Waktu Seperti jenangan sholat id kemarin itu Berapa jam berapa 6 Lebih kan Ini 6 lagi Nah ini kan syuruknya Jam 6 lebih 4 5 Tapi kalau 5 4 5 Kalau Kalau duha Jam ini nombak 6 6 6 4 5 Loh kok kata banget 6 punjul lah Dijik mungkin Nah 6 lewat 5 6 4 5 Amin Jam 7 Mumpudan Eh Ini kok jadi Ya Batasnya Batasnya Waktu duha Sebelum Waktu duha Eh Saya kira demikian Bapak ibu yang kamu hormati Mari kita Akhiri doa bersama Mudah-mudahan Kajian kita Senang biasa Disampai Hidayah Dan ilmu Dan kita semua Dapat ilmu Yang manfaat Dan barokah Bila ada salahnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Lahir dan batin Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Ada segala kurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya